Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Cigu Ardinata Oke di video kali ini Cigu ingin berbagi tutorial tentang bagaimana cara isi saldo Shopee Pay melalui BSI Mobile Banking seperti ini Nah seperti apa caranya silahkan perhatikan video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip Kemudian bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel Cigu Ardinata ini Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan juga hidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan notifikasi video terbaru dari Cigu Ardinata Oke teman-teman pada dasarnya cara ini merupakan cara yang sangat mudah ya sangat simple sekali Cukup kalian perhatikan saja tutorial ini dari awal sampai akhir biar gak bingung Nah untuk caranya langsung saja teman-teman klik yang Shopee nya Ya tentunya Shopee Pay kalian sudah aktif ya teman-teman Nah kalau sudah aktif disini awal saldo Shopee Pay saya adalah 7.363 Nah di klik saja ya teman-teman di klik untuk mengisi saldonya Nah disini ada beberapa pilihan ada bayar, kode bayar, transfer, tarik dana, minta dana Ini klik yang isi saldo saja teman-teman klik isi saldo Kemudian disini teman-teman karena ini adalah tutorial dari BSI Mobile Banking ke Shopee Pay berarti kita pilih yang transfer bank ini teman-teman Dan transfer bank di klik saja Nah kemudian disini ada pilihan Bank Syariah Indonesia di cek otomatis Oke klik yang ini ya teman-teman kalau sudah ada tanda checklist seperti ini klik yang konfirmasi di bawah ini Konfirmasi Nah kalau sudah seperti ini teman-teman cukup klik yang salin ini teman-teman Nah disini kan pilih pembayaran pilih top up Shopee Pay masukkan nomor ini dan selanjutnya ini 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 bisa kalian baca nanti Ya simpelnya langsung saja disini kalian klik yang salin Oke kalau sudah seperti ini teman-teman langsung saja kalian kembali Ya keluar saja dari Shopee Nah kemudian kalian klik yang BSI Mobile Banking kalian Ya tentunya kalian sudah mempunyai akun BSI Mobile Banking ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini kalian scroll ke bawah sampai ketemu dengan pilihan top up e-wallet Nah klik yang ini teman-teman Top up e-wallet Kemudian disini diminta untuk memasukkan kata sandi kalian Oke kalau sudah kalian masukkan klik yang lanjut Nah disini ada beberapa pilihan teman-teman Kalian klik yang Shopee Pay ini ya Nah kalau sudah seperti ini masukkan kode ID tadi Nah yang sudah kalian salin tadi melalui Shopee tadi ya Nah disini klik lama seperti ini Ditahan kemudian klik yang tempel Nah seperti ini Nah kalau sudah klik yang selanjutnya Kemudian masukkan jumlah nominal yang ingin kalian kirimkan ke Shopee Pay Misalkan saya disini mencontohkan Rp50.000 Karena persyaratannya adalah minimal Rp10.000 ya teman-teman Minimal Rp10.000 Langsung saja disini Rp50.000 Selanjutnya Ya untuk pin silahkan masukkan pin BSI Mobile kalian Nah oke kalau sudah klik yang selanjutnya lagi Nah disini nasabah yang terhormat Anda akan melakukan pembayaran atau pembayaran Shopee Pay Disini ada nama kemudian ada nomor handphone yang terdaftar di Shopee Pay Kemudian disini terkena admin bank yaitu Rp500.000 ya Jadi kita harus membayarnya Rp50.500 Oke apabila setuju lanjutkan Sip selanjutnya Status berhasil Oke disini sudah berhasil ya teman-teman Kalau di BSI Mobile Bankingnya Langsung saja kita cek di Shopee Paynya Apakah sudah masuk Nah oke disini sudah masuk ya teman-teman Sekarang menjadi Rp57.363 Berarti untuk yang Rp500.000 tadi Biaya admin itu dari BSI Mobile Bankingnya ya teman-teman Dikirimkan ke pihak Shopee Nah adapun isi saldonya tetap Rp50.000 itu akan masuk ke Shopee Pay kita Nah seperti itulah untuk caranya tutorialnya Tentang transfer dari BSI Mobile Banking ke Shopee Pay Atau isi saldo Shopee Pay melalui BSI Mobile Banking Apabila teman-teman ada tutorial Request tutorial yang lain silahkan klik di kolom komentar Isikan di kolom komentar saja Nah banyak kurangnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara klik like Subscribe Lalu hidupkan loncengnya Jadi cukup sekian Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!